Assalamualaikum sahabat toko mainan Akila Dan dalam video komparasi kali ini Kita menampilkan SHP Poltaroki Versus Unikit UK782 Walaupun kedua mobil ini Mengadopsi desain mobil berbeda ya kan Karena si SHP Poltaroki ini Mengadopsi desain mobil Land Rover Defender Dan untuk Unikit UK782 ini Mengadopsi desain Jeep Rubicon Tapi keduanya tuh sama ya Berbentuk Yap, ini mobil Bigfoot Dan apa saja yang jadi Bahan komparasi dalam video kali ini Yuk kita simak Untuk ban yang digunakan pada SHP Poltaroki ini Memiliki profil 400x150 Berbahan dasar pull karet Dan untuk docknya sendiri ini Keren banget nih Warnanya krum Jadi kesan mewah dan segarnya tuh Dapat banget Dan untuk Unikit UK782 Masih sama ya Memiliki profil ban 400x150 Berbahan dasar karet Yang membedakan disini Pelaknya lebih kecil Berwarna gun metal Jadi kesan sangar dan kokonya tuh Dapat Mantap Untuk power pada SHP Poltaroki ini Dilengkapi dengan aki 12V 10Ah Dan bermerek aroma Merek yang cukup bagus dan kuat Dan untuk Unikit UK782 sama Masih dipertenagai dengan aki 12V 10Ah Dan merek yang digunakan merek Longway Merek yang biasanya dipakai di kelas mobil aki premium Receiver dan remote yang dipakai pada SHP Poltaroki ini Berkode JR1922RX Bersupply 12V dan maksimal loadnya itu di 35A Dan untuk receiver serta remote yang dipakai di Unikit UK782 Berkode HY2025RX Bersupply 12V dan maksimal loadnya itu di 40A Untuk kedua masing-masing mobil ini sama ya Masih menggunakan material berbahan dasar plastik Cukup keras dan oke Kalau mau perbandingan antara SHP Poltaroki dan Unikit UK782 Plastiknya itu lebih keras Unikit UK782 ya Jadi untuk warna dan kekerasannya itu mantap Untuk bagian lampu di kedua mobil ini Saya rasa semuanya sama ya Cukup ramai dan sangat terang Sesuai dengan desainnya untuk explore dan offload Jadi cukup untuk menerabas kegelapan ya Dan di kedua mobil ini sama Cukup terang menurut saya Untuk SHP Poltaroki sendiri Ini sudah ada fog lamp di tengah seperti ini Lampu utama kanan-kiri yang cukup terang Serta lampu kabut kanan-kirinya menyalah ya Semuanya itu sama Menggunakan full LED berwarna putih Serta lampu deck atasnya pun Nggak kalah terang nih sama yang di bawah Keren banget Lalu untuk UK782 ini Yap Fog lamp di bawah diganti dengan strip Lampu bergaris seperti ini Serta lampu utama yang sangat terang Dan mukanya tuh kelihatan marah Untuk lampu kabutnya ini berwarna biru serta merah Keren banget Dan untuk lampu atasnya ya Kalau untuk SHP Poltaroki itu Yap Cupnya tuh polos seperti ini Dan untuk si UK782 tuh Ini pulis lampu menyala seperti ini ya kan Dan untuk lampu kabin atasnya Wow dahsyat ya Sama seperti SHP Poltaroki Cukup terang dan keren banget Untuk tampilan belakang si SHP Poltaroki ini Keren nih kan Lampunya tuh stop lampnya warna merah Dan lampu sennya berwarna kuning Si Rama sama mobil aslinya Dan yang spesial disini Ini sudah ada Yap Tempat penyimpanan seperti ini kan Berala-ala Ban spare ya Ban serep Dan untuk ini UK782 Ini lebih sederhana dan simple ya Lampu stop lampnya berwarna merah Serta ada lampu kabut belakang Atau lampu mundur berwarna putih Keren Nah makanan shock breaker Atau kaki-kakinya sendiri Ini seperti ini kan Ini untuk tampilan depan Menggunakan super shock breaker Seperti ini Dan swing arm Seperti ini ya kan Serta untuk tampilan depan Masih menggunakan pair biasa Seperti ini UK782 Sama seperti SHP Dia menggunakan super shock breaker Seperti ini Serta swing arm Seperti ini Dan untuk tampilan Perdam depannya itu Terkaper ya Tapi sayang ini pendek banget Tidak seperti SHP Poltaroki Yang tadi lebih lebar Mantap Dan untuk tampilan kabin Si SHP Poltaroki ini Cukup lebar dan luas ya Saya coba untuk jengkali Satu Dua Jengkal Tiga jari Dan untuk sheet billnya itu Tertanam tiga titik Seperti ini ya kan Yap dan sayang ini Masih menggunakan bahan plastik Dan untuk tampilan kabin Ini kit UK782 Seperti ini ya kan Untuk jengkalannya sendiri Saya coba jengkali Satu Dua Tiga Tiga jengkal hampir empat ya Lebih lebar sedikit UK782 Dibanding nyeroki Tapi tidak terlalu signifikan Dan untuk sheet billnya sendiri Ini tertanam Empat titik ya Jadi masing-masing Di kursinya itu Di dua titik seperti ini Dan sayang Masih berbahan dasar plastik keras Dan yang spesial disini Ini bisa di Yap diatur Maju mundur ya kan Jadi ini lebih Lebih keren Dasar Untuk tampilan Copilot SHP Poltaroki ini Cukup mewah Dan simple ya kan Setirnya itu Center di tengah Seperti ini Tertanam Tombol klakson Dan tombol musik Untuk menyalakan Sudah dilengkapi Dengan kunci Dan dapat Dua mata kunci kontak Seperti ini kan Dan untuk kontaknya sendiri Ada di sebelah Kanan bagian pengemudi Lalu ada lubang cas ya Cara penggunaannya Sekali untuk menyalakan mesin Dan dua kali putar Untuk menyalakan lampu Serta Yap Lampunya nyalah biru nih Keren Jadi speedometernya itu Menyalah biru seperti ini Dan untuk main unitnya sendiri Ini sangat simple Dan mudah sekali dibaca ya Sudah support USB Dan bisa pakai bluetooth juga Serta untuk pengaturan percepatan itu Ada di sebelah sini kan Oh maaf Ini tidak ada pengaturan percepatan ternyata Yang ada hanya pengaturan Apa ya Untuk Kendali majunya aja ya Bisa dua kali dua Atau empat kali empat Dan tuas maju mundur Ada di sebelah kanan Seperti ini kan Serta Pedal gas yang agak di sebelah kanan Sayang Belum ada pengaturan percepatan Untuk tampilan Copilot Unicate UK782 Sepertinya kan Mewah dan elegan Untuk setirnya sendiri Berada di samping kiri Karena untuk kapasitas dua orang Tertanam dua tombol disini Untuk klakson dan musik Dan untuk menyalakan Ini sayang ya Masih menggunakan tombol Seperti ini Yap speedometer Minyala biru Seperti Rocky Dan untuk main unitnya Ini sama ya Mudah sekali dibaca Dan sayang ini Masih belum support Blut ya Hanya bisa input USB AUK Dan micro SD Serta untuk tampilan percepatan Ada disini kan Hake speed dan low speed Serta untuk maju mundurnya Itu di tengah seperti ini Dan untuk disini Hanya ada tombol lampu Dan lubang charge Serta pedal gas Yang berada di tengah Center Untuk kapasitas dua orang Dan sayang belum ada Tombol pengaturan maju 2 WD atau 4 WD Sayang sekali ya Dan di poin terakhir Dalam video komparasi kali ini Yaitu adalah harga Untuk harganya sendiri SAP Poltarok ini Dibanderol di pasaran Dengan harga 3 jutaan Dan untuk Unikit UK782 ini Dibanderol dengan harga 4 jutaan Dan akhirnya Menang pada video komparasi kali ini Yaitu Unikit UK782 Ya Selamat Untuk ini UK782 Dan sebenarnya Dua mobil ini tuh Bukan Pasus ya Kalau menurut saya tuh Mereka saling melengkapi Ketika budget kalian low Silahkan Memberi produk ya Dalam SKP ini Karena dengan harga segitu Ini worth it banget Dan oke banget Dan kalau misalnya budgetnya Terlebih Silahkan pilih Yang mungkin bukan UK782 Karena Dengan harga segitu Unikit itu worth it banget Buat agan-agan yang Suka sama Kualitas dan detail lainnya Dan untuk info kemasalahan Nanti saya tuliskan Di link deskripsi ya Dan kalau misalnya Ada-ada punya pilihan lain Silahkan tulis di komentar Sekian video dari kita Wassalamualaikum